Disebut aliran sesat disomasi anggota Ormas Ben dan Ida tetap tenang, beri tanggapan menohok. Diduga ikut aliran sesat Ben Kasyafani dan Ida Royani jadi gunjingan. Tak hanya itu, mereka juga disomasi oleh dua mantan jamah Ormas Islam tempat dua artis itu bergabung. Tidak marah, Ben dan Ida nampaknya sudah kebal dengan stigma negatif warga Indonesia. Iya, dan Ida menilai mereka tak bersalah hingga keduanya memberikan reaksi yang cukup berkelas. Kita tidak melakukan sesuatu yang salah, kata Ben sambil tertawa. Kita bangga dong ikut Ormas Islam. Saya ketemu Pak Jokowi Jokowi Dodo, malah ngobrol asyik soal Ormas Islam. Alhamdulillah banyak yang menganggap positif, walau kadang ada aja menganggap negatif. Aku bangga banget gabung Ormas Islam, kata artis yang punya profesi menterang sebagai desainer itu, sama seru Ben. Ini bukan kasus pertama Ben dan Ida dinilai ikut Ormas Islam yang diduga sesat. Pada tahun 2014, Ben mengalami tuduhan serupa. Bahkan bergabungnya dia di Ormas Islam tersebut disebut menjadi penyebab perceraian dengan Marsyanda. Namun menanggapi tudingan tersebut, Ben langsung menyangkal tegas. Iya, terus kenapa? Nggak sesuatu yang salah kan? Tegas Ben, di agama kita diajarin sama keluarga. Semua ibadah beragama, bukan orang yang aneh kok, nggak ada yang ekstrem. Aktifitasnya tetap beribadah, salat sunnah, nggak ada alasan bisa sampai cek cop dengan Marsyanda. Ben sendiri sudah cukup lama bergabung di Ormas Islam tersebut karena sang ayah menjadi salah satu pemurus. Bahkan Ben kabarnya sudah menjadi bagian dari Ormas tersebut sejak dari lahir. Bapaknya Ben itu, Amir Islam Jamah Jakarta Selatan II. Kalau bahasa mereka Jakarta Selatan II, tapi kalau di peta Indonesia itu, masuknya wilayah Tangerang. Jadi bukan seperti yang dibilang Ben berubah belum lama ini, atau yang dibilang Ben baru ikut aliran sesat ini, sudah dari bayi dia. Karena memang ayahnya pelopor di daerahnya dulu, seru seorang narasumber pada Okezon di tahun 2014. Saya kenal Ben, saya juga kenal bapaknya Asyar Budiman. Kebetulan bapaknya Ben ini bersaya waktu kerja di sebuah perusahaan. Terus rumah bapaknya juga cuma 500 meter dari rumah saya. Jadi keikutsertaan Ben ini memang sejak lahir. Tapi saya sudah keluar dari akidah mereka dan sekarang saya jadi sekjen dari forum para mantan anggota Ormas tersebut.